Kota Cipahim menggelar rapid test masif dengan pola drive-thru selasa pagi. Dengan pola drive-thru tidak ada interaksi fisik langsung karena warga yang akan dipiksa tidak perlu turun dari kendaraan. Rapid test masif tersebut diikuti oleh sekitar 300 orang dengan tujuan untuk mendeteksi penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebelum melaksanakan rapid test COVID-19, setiap warga yang masuk menggunakan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor terlebih dahulu didata oleh petugas di pintu masuk Teknopak, Kota Cimahi. Bahkan seluruh kendaraan yang masuk harus terlebih dahulu disemprot cairan disinspektan oleh petugas pemadam kebakaran demi mengurangi sekaligus pencegahan virus corona. Di lokasi pemeriksaan, puluhan petugas terlihat mengenakan alat pelindung diri atau ADP untuk memeriksa warga. Namun tak sedikit petugas yang mengenakan ADP terbuat dari jas hujan karena persediaan terbatas. Total ada sekitar 300 warga yang sudah mendapatkan undangan untuk mengikuti rapid test masif. Undangan yang hadir merupakan warga biasa atau yang masuk kriteria ODP asal Kota Cimahi. Rapid test menggunakan sistem drive-to, tidak ada interaksi fisik langsung karena warga yang akan diperiksa tak perlu turun dari kendaraan. Petugas ataupun tim medis langsung memeriksa sampel darah warga di dalam kendaraan. Ini melakukan rapid test sudah tahap kedua, yang tahap pertama yang 200 sasaran sudah selesai. Kemudian sekarang ini adalah tahap dua yang mendasarkan masyarakat Kota Cimahi yang mendasarkan lewat PIKOBAR. Dan mereka kita panggil, tentu saja sasarannya ada 388, kita bagi setiap jam. Jadi kita dipanggil melalui PIKOBAR juga dan yang pemanggilan adalah dari provinsi. Kemudian dia setiap jam itu ada sasarannya masing-masing. Rapid test dengan pola drive-thru secara masif diharapkan peta persebaran COVID-19 bisa terlihat. Pemeriksaan hanya berlangsung singkat sekitar 5 menit dan hasilnya akan dikirim ke telepon selurar yang bersangkutan. Kota Cimahi juana merah dalam peta persebaran COVID-19 karena sudah ada tiga orang yang dinyatakan positif meninggal dunia, sementara sekitar 120 orang lainnya masuk dalam ODP.